Aksi pencurian besi pagar di salah satu sekolah Taman Kanak-Kanak di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV, lima orang pelaku terlihat merusak dan mengambil besi pagar yang ada di sekolah. Nah, jadi bekerjaannya seengah empat baru tahun. Nah, pada besok harinya, itu dicabut bener. Jadi, itu kan dimasukkan dicor di dalam tanah. Itu gede kan corannya. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah rekaman CCTV memperlihatkan pelaku berjumlah lima orang sambil berjalan kaki keluar dari gang sempit untuk melakukan aksi pencurian di salah satu tempat sekolah paut Anur yang terletak di Jalan Sultan Muhammad Mansur, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang pada Selasa Malam. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku berjumlah lima orang ini langsung saja mengambil besi pagar yang ada di depan rumah. Selain mengambil besi pagar, para pelaku ini juga menggondol besi mako milik sekolah paut. Menurut keterangan Muslim, selaku pemilik sekolah paut, peristiwa pencurian itu baru diketahui sekitar pukul 4 subuh. Penjaga malam memanggil dan menggedor rumahnya, mengatakan bahwa besi pagar sudah hilang dicuri. Saat diperiksa, ternyata besi pagar rumahnya sudah hilang sebelah. Ia pun memeriksa kembali besi mainan anak paut yang ternyata juga hilang dibawa kabur oleh kawanan pencuri. Ketahuannya setengah 4 subuh, penjaga malam itu kantor rumah kan, kasih tahu bahwa ada kehilangan pagar. Jadi kita baru kita bangun, kita keluar, periksa. Kita periksa, memang pagernya sudah hilang sebelah. Terus penjaganya nggak tahu ada yang lain hilang kan. Setelah kita periksa, ada mainan di situ yang hilang. Nah, jadi kejadiannya setengah empat baru tahu. Nah, pada besok harinya, kita kan coba cari tahu. Kalau kita di sini, pasti kalau di sini ngiranya, kalau di sini kan tembusannya ke daerah di sana yang rawan. Di sana di mana, Pak? Kedukan, Kedukan Bukit, Tangga Buntung. Karena jalan kita ini dari SMP 43, nembus ke daerah itu. Penagasan, Pak, banyak yang hilang itu apa, Pak? Yang hilang ya pintu pagar sebelah kan. Pintu pagar sebelah itu? Yang itu yang di depan ini. Langsung dicabut? Langsung dicabut. Yang kedua, mainan TK lah yang bentuknya kayak mangkuk yang berputar itu. Oh, yang TK lah kalau putar-putar kan? Laku nyabutnya seperti apa tuh? Itu dicabut benar. Jadi itu kan dimasukkan di cor di dalam tanah. Itu kan gede kan corannya? Diangkat. Makanya kalau kita lihat di CCP, 5 orang angkatnya. Karena itu cukup berat. Atas peristiwa kejadian itu, korban sudah membuat laporan ke Polsekta Ilir Barat 2. Sementara kasus pencurian ini sedang ditangani saat reskrim Polres Tabes, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameramen Aprian Syah, PBTV mengabarkan. Terima kasih.